Terima kasih telah menonton! Sini Hani Wah Sini Hani, apa masalahnya Hani? Kenapa marah-marah pulang-pulang ke rumah Hani? Satu macet Dua Jalan-jalan, nyasar jadinya Wah Ketiga Itu sekolah aku Si SD Bina Budaya itu Udah jadi 12 lantai Bagus dong Hani, sekolah 12 lantai Ya bagus apanya? Ya kan keren kalo sekolah sampe tinggi gitu Hani Berarti maju sekolahnya Ya engga itu udah jadi mall Haa Udah jadi pertokohan Anak-anak itu sekarang sekolah di mall Hani? Bukan begitu Itu sekolah Udah rata Udah gitu di atas dibangun pertokohan 12 lantai Ya ampuh kasihan anak-anak itu Jadi tiap pagi mereka bingung masuk gedung sekolahnya dimana gitu Hani Kalo dibawa tanah Hani rata Sekolahnya udah ga ada Haa Jadi aku sekarang ga bisa legalisir ijasa SD aku Masa gara-gara ijasa SD aja aku ga bisa jadinya caleg? Aduh Hani Tenang Hani Coba saya pake indra ke enam setengah saya ya Hani Mungkin bisa bantu ya Hani Kalo menurut saya Hani ya Itu sekolah sudah ga ada Hani Ruko kan Hani? Jadi mall Udah ga mungkin anak-anak sekolah di mall itu Hani Berarti Hani menurut dirasa saya Ijasa itu ga mungkin ada di mall Hani Ga mungkin Ya kan? Iya iya Nah Hani Kamu tuh bantu banget ya Iya Iya Karena ini indra ke enam setengah Jadi di mall itu sudah ga mungkin ada ijasa Tapi kemungkinan besar di mall itu ada yang jual baju ya Hani Sepatu Hani Tadi kamu sempet dateng ada lagi obrol ga Hani? Ada Ada? Ada Oh sepatu-sepatu? Iya semua mall ada obrol kali tiap hari Oh lagi? Tapi sell 50% diskon Iya Ha Hani berarti mungkin Soalnya kan saya mau bokeh tahun ini Jadi kan bisa tetep belanja kan kalo bokeh kan Aduh kamu ga bantu deh Tapi gini Hani masalah ijasa itu Nanti saya bisa bantu Saya akan pake intuisi saya, virasa saya, indra ke enam setengah saya Masih bisa ketemu Gimana? Cari apa sayang? Ini apa lagi sih? Kunci mobil Kuliah Kunci mobil Makanya jangan naruh sembarangan dong Sebentar sayang Sebentar Mami bantu Sebentar Kamu cari apa? Gak usah ribet Kalo punya Mami punya indra ke enam setengah itu semua beres-beres aja Aduh 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 Kamu lagi cari kunci mobil karena Dimana-mana ga ada Ya kan? Kalau apanya juga gak ada kan kamu Sebentar Di tas yang kamu pegang pun ga ada kan? Ya Ya kalo ada juga gak akan Sebentar Sebentar Tenang dulu Tenang dulu Tenang dulu Oh Si raksat Mami mengatakan kunci itu ada di dalam rumah ini Ada di antara tembok-tembok ini Ada di antara kita Di sekitar situ ada perempuan Gak terlalu tua tapi gak terlalu muda Lumayan cantik Rambut pendek Semangit 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 Ini kan kunci mobil kan? Dan mungkin ini kunci berangkas Mami sengaja banget sih ngumpetin Oh ibu ebet banget ya bu Iya juk Ngapain Mami jahat banget sama anak sendiri Walaupun bukan anak kandung Masa mau Mami umpetin sih? Ah Mami udah tau dari tadi ada disini Sengaja kan Nang Nang Ya? Mau ikut kampus gak nebeng? Engga 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 Kalau jalan aja Males gue mau nyitir alat Ah yaudah bagus deh Gue duluan ya SCRASAPMAMI mengatakan tidak baik Di jalanan banyak mobil dan banyak motor seliweran Jadi please ekstra hati-hati ffentlich Semangitnya juga Jakarta Bi udah ya Aku bisa gila nih kalau disini Ya Ini punya bakat juga indra ke enam setengah seperti aku loh Itu udah jelas Itu udah jelas Udah pasti bahwa kalau jalanan jaman sekarang itu lagi musim hujan, macet dimana-mana. Ya seliweran ya, mau misi hati-hati. Ani, kita tuh jodoh banget. Kamu juga punya indra ke enam setengah, Ani. Enggak dong. Kita tuh orang biasa aja. Sekarang gini, aku lagi nyari cara gimana caranya. Jangan-jangan ketinggalan di rumah, gimana gitu ya. Soal ijazah itu nanti akan aku bantu. Untuk sekarang itu ada masalah yang lebih pelik lagi daripada ijazah. Apa yang lebih pelik lagi? Anak kita. Udah, Mi. Oh iya, iya. Mami, liat dulu ya. Enggak dulu. Pakai apa kamu? Naik motor, naik ojek biar cepet. Oh, iya udah banget. No, 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 no. Firasat Mami mengatakan bahwa kamu gak bisa naik motor. Mendingan kamu ikut gista cepetan. Aku emang gak bisa naik motor, aku naik ojek. Ya jangan, jangan. Ini keliatan mendung. Firasat Mami mengatakan kalau mendung bentar lagi hujan. Enggak. Kalau hujan kamu bisa basah. Enggak, Mi. Enggak. Ini aku ngeuber supaya gak kehujanan juga karena emang mendung. Aku naik ojek. Udah biar cepet dah. Dah, Mami dah, Papi. Ya hati-hati ya. Yuk. Udah lah masih anak-anak bebas aja. Lagian mereka juga udah tau jalan yang paling baik buat mereka. Kayak kita dulu waktu muda juga gak mau diatur-atur, ya kan? Tapi Firasat saya mengatakan kamu tidak akan selalu muda, Hani. Ada waktunya dimana kamu akan tua. Kayaknya gak perlu Firasat untuk tau itu. Udah keliatan kok. Tentu kamu masih sayang kan? Firasat kamu gak selalu tepat, Hani. Bu, saya tuh kangen loh Bu sama Darto. Mas Darto. Siapa Darto? Ya, itu ya supaya kita dulu Bu. Hmm, Narto. Narto Bu. Alah, ngapain orang kayak Narto dikangenin? Nih ya, Firasat saya mengatakan bahwa Narto itu gak akan lama di kampung. Dia akan balik lagi. Dia akan merangkak-rangkak kesini. Memelas, memohon, menjerit-jerit. Minta kerjaannya balik. Karena di kampung dia gak sukses. Siapa yang perlu supir di kampung? Kecuali di Nagelman. Ya kan? Aku Firasat tuh ya tipis. Iya. Karena saya selalu berdoa supaya Firasat saya tuh kejadian. Tenang aja dia balik lagi. Itu tau dari mana. Mas Darto balik. Balik? Kan saya udah bilang sih, Firasat saya mengatakan. Parto aja. Saya itu punya Indra ke enam setengah. Gak bisa dipungkiri kayak gitu-gitu. Bu, katanya mau dikenalin sama yang Indra yang ke enam itu. Kalau ke satu, ke dua itu kan yang saya udah kenal. Yang Indra ketiga udah kenal yang ganteng kemarin itu. Lah ya yang Indra kenal kok ya gak dikenalin. Ya saya juga pengen kenal tau Bu. Atau Bu, itu kan kayak di TV itu loh Bu. Yang ada apa, yang punya Indra-Indra itu. Yang punya Firasat itu yang apa. Apa sih? Yang pendek, jelek itu loh Bu. Tapi kan kaya. Punya mobilnya banyak. Terus rumahnya bagus yang kayak di TV tuh. Ibu kayak gitu aja. Jadi ngeramal nanti saya bawa orang satu gang kesini bayar sama Ibu ngeramal. Oh. Tanpa lumayan Bu. Maksudnya punya Firasat, bisa meramalkan sesuatu, terus orang ngantri, terus dibayar. Iya. Oh berarti bisa jadi saya gak jadi bokeh tahun ini. Itu nentuin tarifnya gimana ya? Iya Bu, itu Bu ada tarif atas sama tarif bawah. Oh gitu ya? Tarif lama apa tarif baru gitu ya? Iya. Tapi 50-50 ya Bu ya. Maksudnya? 50-50 separoh. Separoh itu loh Bu. Separoh apa? Ya kalau dapet duitnya itu separoh-separoh sama saya. Untuk apa? Kamu mau di sini digajikan? Iya, iya sih. Dibayar biar bulan? Dibayar Bu. Pakai uang kan? Pakai. Cukup? Oh buat jajan Bu. Ya udah, bagus. Udah. Cukup itu. Tapi gini ya. Jum, kamu tuh pintar banget. Ide kamu akan saya realisasikan. Iya Bu. Saya akan mulai dengan tetangga-tetangga di sini. Nanti saya panggilin ya Bu ya? Iya, iya, iya. Panggilin sebut bilang. Saya bikin papan pengumuman di depan. Iya, bilang saya punya bos yang bisa baca gitu ya? Bisa meramal. Oke, oke. Bagus. Pinter kamu? Iya Bu. Yang itu Bu, yang di TV itu kok saya lupa ya Bu ya namanya siapa. Nanti saya ingat-ingat dulu ya Bu ya? Nggak tau. Nggak ada, udah nggak ada. Dimana-mana nggak ada. Gimana ini? Batal semuanya. Kenapa Hani? Hancur karirku ini. Apa nih Hani? Aku lagi nyari si ijazah itu aku udah bongkar-bongkar. Itulah nggak ada. Oke. Di semua tempat aku cari di... Ah, sampai di garasanya semua nggak ada. Tenang, tenang. Hani waktunya kamu percaya sama sirasat saya. Aduh. Kelebihan saya itu percaya Hani. Saya punya sirasat bahwa kelebihan saya itu bukan kekurangan. Dengerin nih Hani ya. Gimana caranya kamu bisa baung? Sirasat saya mengatakan bahwa... Ijazah yang kamu cari di tempat-tempat tadi itu nggak ada. Ya iyalah. Dan berikutnya Hani. Sebentar, sebentar. Saya harus pegang tangan kamu Hani. Tapi tadi ini berhasil. Kamu harus mencari ijazah itu di tempat-tempat yang belum kamu cari Hani. Sirasat saya mengatakan kemungkinan besar ijazah itu ada di tempat-tempat yang belum kamu cari. Ya udah aku cari. Ya. Yang belum kamu. Karena yang sudah kamu cari tidak ada kan? Ya. Saya sih melihatnya itu tadi di gambaran saya. Ya. Seandainya aku bisa ngomong ya. Bahwa itu tuh sangat membantu. Seandainya gitu. Sebentar Hani. Sebentar Hani. Ciu-ciu. Apa? Ciu. Ini apa? Rasain lu. Apa nggak, Hani? Apa? Apa? Kamu ngapain sih kita ini? Ini firasa saya mengatakan. Ini seperti... Seperti... Baunya seperti... Hmm. Firasa saya mengatakan. Ini biskut sudah lama ada di antara sofa ini, Hani. Ya kan? Tengah banget sih kamu. Kenapa Hani? Kamu kenapa mau kena seperti itu? Pada aku suami kamu. Nggak apa-apa Hani. Ini kayak detektif-detektif. Kalau di film-film detektif kan ada apa tuh yang namanya melacak-melacak. Yang kakinya empat itu suka mengendus-ngendus. Itu yang... Anjing pelacak. Nah Hani. Itu dia Hani. Jadi aku yang jadi anjing pelacak ya? Iya. Nggak masalah. Kamu bisa jadi pelacak. Aku punya firasa kamu jadi anjing pelacak. Endus-endus-endus. Sekarang kamu harus mengendus-endus di tempat yang belum kamu endus-endus. Untuk menemui ijazah kamu. Endus-endus aja terus Hani. Ijazah itu kasih aku kandungnya. Itu firasa. Gitu. Nah gini siapa sih yang suka makan-makan biskut disini sampe jatuh-jatuh kaya sofa? Ya kamu juga kali. Kasa? Iya.